Selamat berjumpa kembali dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebelum kita mendengarkan sabdanya pagi ini, marilah kita berdoa. Allah Bapak yang sungguh mengasihi kami, kami sungguh bersyukur untuk pagi hari yang telah Tuhan berikan buat kami. Dan sebelum kami beraktifitas, biarlah firman-Mu menyapa kami dalam nama Yesus. Amen. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari yang indah ini diambil dari Yakobus pasal yang kelima ayat yang ketiga berbunyi, Emas dan perak-Mu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu. Dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Dalam bahasa kolah, Madung haraton seredohot perak munui. Harat naik managabe saksi mengaluhamu, jana panganon nama pamatamunu somon api. Madung dipalagut hamu, arta marayak ari naparpudi. Sampai sejauh demikian firman Tuhan kita yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Allah memelihara serta melaksanakan dalam hidup kita hari lepas sehari. Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terus terang, saya sangat tertarik dengan kesaksian daripada Christine Emmer dari Amerika yang menulis, Sejak zaman pacaran, aku dan suamiku sudah berpikir untuk pindah kembali ke negara asalku. Kami sangat menyukai masyarakat dan budayanya. Tetapi yang lebih penting daripada itu, kami melihat ada kesempatan untuk memberitakan Injil di sana. Sebab sudah ada banyak orang mulai lebih terbuka untuk Injil untuk memulai hidupnya karena adanya perubahan iklim politik di daerah kami. Atas pemeliharaan Tuhan, saudara-saudaraku, tabungan kami perlahan terus bertambah. Akhirnya kami punya cadangan dana untuk kebutuhan hidup selama beberapa bulan. Tempatnya sudah tiba waktunya kami untuk pindah. Namun entah bagaimana, kami mulai berpikir ulang. Apakah tabungan kami ini benar-benar sudah cukup? Haruskah kami menunggu sebentar lagi? Kami mulai tergoda untuk tetap tinggal dan terus menambah harta kekayaan kami. Pekerjaan kami sudah mapan dan sudah menjanjikan kestabilan finansial bagi keluarga kami. Sudah tentu kami dapat memberitakan Injil di sini tanpa harus pindah negara. Atau kami mencoba mulai membenarkan pikiran kami. Jika harus meninggalkan semuanya ini dan pindah kebelahan dunia yang lain bagaimana hidup kami nantinya. Mungkin butuh lagi bertahun-tahun lamanya untuk kami untuk bisa menabung lebih banyak lagi pikir kami. Saudara saudariku di dalam Yesus Kristus Tuhan kita tidak mudah bagi kita memang memutuskan apakah kita meninggalkan pekerjaan kita yang sudah mapan dan fokus mendengarkan panggilan Tuhan untuk melayaninya dan juga memberitakan Injil. Karena memang Alkitab telah berbicara sangat jelas tentang bagaimana kekayaan dapat menghalangi kita mendekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dalam Markus 10 ayat 25. Christine lebih lanjut mengatakan aku dan suamiku bukanlah orang yang benar-benar sangat-sangat kaya raya. Tetapi kami tahu bagaimana rasanya tergoda untuk mengandalkan materi dan kekayaan lebih daripada Tuhan. Dalam hal inilah Rasul Yaakobus secara keras dan luar biasa memberikan peringatan terkait dengan dosa yang mudah menjatuhkan orang kaya dan banyak orang lagi. Karena kedagingan kita yang begitu mudah khawatir akan hidup kita akan apa yang akan kita makan dan apa yang kita pakai dan apa yang akan kita minum untuk hari esok. Dalam hal inilah saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus rupa-rupanya dosa keserakahan yakni mengumpulkan kekayaan untuk hari esok yang terus menerus menimbun untuk diri sendiri dan tidak memperlulikan sesama dan menjadi berkat begitu banyak mempengaruhi kita umat manusia. Saya terus terang saudaraku cukup bingung dengan ayat yang bagusan kita baca. Di sana ya secara jelas dikatakan bahwa emas dan perakmu sudah berkarat. Sementara dalam artikel yang saya baca bahwa emas sebagai logam mulia tidak mengalami korosi dan oksidasi. Bahasa yang mudahnya emas tidak akan berkarat. Tidak seperti besihi yang akan berkarat dan sangat mudah berkarat jika bertemu air dan udara. Tapi kenapa Rasul Yaakobus katakan bahwa emas dan perak telah berkarat? Rupanya saudaraku maksudnya saking egoisnya seseorang dalam menimbun hartanya. Entah itu pakaian, entah itu emas, perak, berlian, atau apapun. Hingga sampai-sampai berkarat atau tidak bisa lagi digunakan. Makanya dalam terjemahan lain dikatakan begini. Hartamu yang terbuat dari emas dan perak sudah tidak berharga lagi. Bahkan hartamu itu menjadi bukti di mata Allah bahwa kamu tidak jujur. Kamu menimbun hartahunya hanya untuk dirimu sendiri saja tanpa peduli kepada sesamamu yang kekurangan. Jadi hartamu itu akan menjadi seperti penyakit yang akan menghancurkan dan membakar tubuhmu sendiri seperti api. Saudaraku, dosa kita makan merupakan hal yang membebani orang-orang yang seperti ini. Yang membebani kita, membebani banyak orang walaupun orang Kristen. Dan harus rupanya diperingatkan dengan keras khususnya mereka yang telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang jahat ini. Hari-hari yang akan berakhir ini. Dan apalagi mereka mau hidup berpoyak-poyak di bumi. Tidak peduli dengan orang lain. Dengan pernyataan yang kuat seperti Artinya saudaraku, sebanyak apapun harta kita. Seharga berapapun yang kita miliki tidak akan sanggup menyelamatkan diri kita. Menyelamatkan hidup kita pada hari Tuhan atau pada hari penghakiman Tuhan. Ingatlah, harta yang ditimbun juga akan kita tinggalkan dan tidak bisa berbuat apa-apa pada kita. Kita sudah lihat bersama saudaraku, pada masa COVID-19 ini jabatan, keahlian, uang, dan juga segala yang ada di dunia ini tidak bisa mampu menghentikannya. Apalagi, sekali lagi, apalagi pada hari Tuhan. Pada hari penghakiman Tuhan, emas, perak, berlian, harta yang berjibun pun tidak mampu untuk menyelamatkan kita. Ingatlah, Allah bermaksud agar berkat-berkat yang kita terima. Agar harta kekayaan yang kita dapatkan, dapat kita mampuatkan untuk umat manusia. Untuk menjadi berkat, untuk melayani, untuk menginjili, untuk membawa banyak orang kepada Kristus. Tuhan Yesus pernah mengajar kita, Kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, ngengat dan karat, tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena dimana hartamu berada, disitu juga hatimu berada. Matius 6 ayat 20 sampai 21. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Amen.